Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mengetahui perihal ditemukannya jasad Nabi Yusuf Hal utama yang perlu diketahui adalah bahwasannya Nabi Yusuf AS Merupakan salah satu Nabi dan Rasul utusan Allah yang wajib diimani Dalam Quran surat Yusuf diceritakan Beliau dianugerahi perawakan yang begitu tampan sehingga membuat saudara-saudaranya iri Selain itu Nabi Yusuf AS juga merupakan salah satu anak kesayangan dari Nabi Yaakub Itulah yang membuat saudara-saudaranya semakin merasa iri kepadanya Hal tersebut menjadi awal dalam ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf dalam hidupnya Diceritakan bahwa setelah beliau mendapat ujian hidup yang begitu berat di masa mudanya Akhirnya setelah dewasa beliau diberikan limpahan nikmat dan kekuasaan oleh Allah SWT Setelah beliau merasa cukup dalam menjalani hidupnya Diceritakan juga bahwa tiba masanya Nabi Yusuf AS merasa rindu untuk bertemu Tuhannya Dari sinilah beliau disebut-sebut sebagai Nabi pertama yang pernah meminta kematian Ungkapan rindu Nabi Yusuf ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Ia Tuhanku Sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang solih Quran Surat Yusuf ayat 101 Pada akhirnya doa Nabi Yusuf pun dikabulkan oleh Allah SWT Beliau meninggal pada usia 120 tahun Kemudian pada masa Nabi Musa AS dalam sebuah riwayat dikatakan Bahwa beliulah yang memindahkan jenazah Nabi Yusuf dari makamnya Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Dimanakah Nabi Yusuf dimakamkan? Dan kenapa Nabi Musa memindahkan jasad Nabi Yusuf dari kuburnya? Mari kita simak jawabannya dalam ulasan berikut ini Tempat Pemakaman Nabi Yusuf Mengenai tempat pemakaman Nabi Yusuf AS Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibn Hibban Dalam kitab Sohih Ibn Hibban Nomor hadis ke-723 diceritakan Bahwa Nabi Musa AS ketika hendak pergi menuju Baitul Maqdis Dengan membawa kaum Bani Israel dari dataran Mesir Dalam perjalanannya beliau selalu tersesat dan tidak lekas menemukan jalan Beliau kemudian diberitahu oleh orang-orang Bani Israel Bahwa dahulu Nabi Yusuf AS telah meminta orang-orang Bani Israel untuk berjanji Membawa jasad beliau ketika mereka semua pergi meninggalkan Mesir Nabi Musa pun tersadar bahwa inilah alasannya kenapa beliau dan umatnya selalu tersesat Lalu dicarilah makam Nabi Yusuf AS tersebut Namun sayang tidak satupun orang yang tahu di mana letak makam Nabi Yusuf Nabi Musa lalu diberitahu bahwa ada orang tua dari kalangan Bani Israel Yang tahu persis di mana jasad Nabi Yusuf disemayamkan Nabi Musa kemudian pergi menemui orang tua itu dan meminta Agar diberitahu di mana letak makam leluhur beliau itu Kemudian setelah ditanya oleh Nabi Musa AS Orang tua dari Bani Israel itu bersedia memberitahu letak makam Nabi Yusuf Dengan syarat agar dirinya didoakan oleh Nabi Musa Supaya kembali menjadi muda Nabi Musa sebenarnya merasa risih dengan permintaan orang tua itu Namun apa boleh buat Akhirnya Nabi Musa AS berdoa dan orang tua itu pun kembali menjadi muda Dalam riwayat lain dikatakan Bahwa orang tua itu meminta didoakan Supaya bisa masuk surga bersama Nabi Musa AS Setelah mendapatkan keinginannya Orang tua itu lalu menuntun Nabi Musa ke arah sungai Nil Kemudian orang-orang diperintah untuk membendung air dan menggali sebuah tanah Lalu ditemukanlah jasad Nabi Yusuf AS Ketidakjelasan makam Nabi Yusuf disebabkan karena pada masa lalu Ketika beliau meninggal Orang-orang saling berbut untuk menentukan tempat pemakaman Nabi Yusuf Sampai-sampai hampir saja satu sama lain saling adu fisik Oleh karena itu diambillah keputusan Bahwa jasad Nabi Yusuf AS dimakamkan di sungai Nil Agar sungai itu mendapatkan keberkahan Begitu juga dengan orang-orang yang tinggal di sekitaran sungai tersebut Setelah jasad Nabi Yusuf dikeluarkan dan ikut dibawa ke Palestina Maka Nabi Musa AS dan para kaumnya tidak lagi tersesat Bahkan jalan mereka menjadi terang dan seolah telah dipandu menuju Baitul Maqdis Yaitu sebuah tanah yang dijanjikan Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Tekst yang detail mengenai pemindahan jasad Nabi Yusuf oleh Nabi Musa ini Juga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya Ketika beliau menafsirkan Quran Surat Ash-Shu'arro ayat 52 Beliau mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim Sanatnya diambil dari Ali Ibn Hussain Dari Abdullah Ibn Umar Ibn Aban Ibn Salih Dari Ibn Fudail Dari Abdullah bin Abi Ishaq Dari Ibn Abi Murdah Dari ayahnya Dari Abu Musa Dari Rasulullah SAW Tiga Persi Pendapat Tentang Lokasi Makam Nabi Yusuf Sebagaimana dikutip dari republika.co.id Mengenai pendapat tentang lokasi pemakaman Nabi Yusuf AS Pendapat yang pertama Menurut studi sejarawan dan arkeolog Bahwa makam Nabi Yusuf AS Ada di Palestina Utara Yaitu di kota Nablus Lokasi ini dapat dicapai melalui pintu masuk timur ke arah kota Makam Nabi Yusuf AS Dianggap sebagai salah satu situs arkeologi dan religius terpenting di Nablus Dimana banyak orang mengunjunginya dengan tujuan religius Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Dan memperoleh keridoannya Pendapat kedua menyebutkan bahwa makam Nabi Yusuf AS Berada di Masjid Ibrahimi di kota Hebron Di masjid ini juga terdapat makam Nabi Yusuf AS Makam ini dibangun pada era dinasti Abasyah Oleh ibu satu anak dari para khulipah dinasti tersebut Diceritakan bahwa dia pernah melihat dalam mimpinya Bahwa makam Nabi Yusuf AS Bukanlah di Nablus melainkan di Hebron Lalu dilakukan pencarian dan penggalian makam di halaman makam para leluhur Di lokasi penggalian tersebut Peneliti menemukan papan kayu Yang menurut mereka berasal dari sisa-sisa makam Sehingga di tempat itu dibangun tempat pemujaan Dan simbol religi bagi orang-orang untuk beribadah Makam Nabi Yusuf di Masjid Ibrahimi di kota Hebron ini Ada di bawah otoritas pemerintah Israel Pendapat ketiga Mengungkapkan bahwa makam Nabi Yusuf ada di Mesir Pada tahun 1989 Seorang peneliti arkeologi di Mesir menemukan mumi Hasil penelitian tersebut menunjukkan Mumi itu diindikasikan milik Nabi Yusuf AS Karena itu Ada pula yang meyakini Nabi Yusuf dimakamkan di Mesir Bukan di tempat lain Lantas mana yang benar Hanya Allah yang tahu kebenarannya Tidak semua rahasia tentang para Nabi Diungkap oleh Allah SWT Kepada kita sebagai hambanya Wallahu ta'ala a'lam Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu Dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu Tidak dapat bagi seorang Rasul Membawa suatu mu'jizat Melainkan dengan izin Allah SWT Maka apabila telah datang perintah Allah Diputuskan semua perkara dengan dalil Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil Quran Surat Al-Mu'min Ayat 78 Semoga urayan singkat ini bermanfaat Dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama Tanggal, tempat, referensi atau apapun yang berkaitan dengan materi ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton